Jumat pagi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pati menggelar rapat badan anggaran, salah satunya membahas terkait anggaran olahraga bersama dinas terkait, yaitu Din Porapar dan Koni di tahun 2021. Ketua DPRD Pati Ali Batrudin mengatakan, karena sebagai salah satu tuan rumah, Kabupaten Pati seharusnya meraih medali terbanyak. Maka dari itu, Pemkap harus membersihkan segala sesuatunya, baik dari segi anggaran, sarana-prasarana maupun atlet yang akan bertanding. Ali berharap, Pemkap Pati lebih memperhatikan cabar-cabar yang mampu menyumbang banyak medali. Seperti halnya cabar panahan dan angkat besi. Karena menurutnya, saat ini Pemkap justru lebih memprioritaskan cabar sepak bola, yaitu justru hanya menyumbangkan sedikit medali. Anggaran bagaimana kesiapan pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Dinspora, kemudian Koni, ini harus kita siapkan matang. Harapan kami, Pemimpinan daerah ini, menyambut baiklah dengan pemrobinan, tapi yang terpenting adalah protokol kesehatan tetap harus dibatuhi. Ini masih dibahas. Hari ini kita membahas Dinspora Par bersama dengan Koni. Bagaimana sih Pak pengembangan olahraga di Pati menurut pandangan ini? Bagaimana dengan pengembangan olahraga di Pati? Karena ini situasi pandemi ya kurang begitu baiklah, kurang begitu maju lah istilahnya. Tapi kan situasinya pandemi. Tapi saya harap para pemerintah daerah, di mana cabar-cabar yang berprestasi itu benar-benar harus diperhatikan. Misal saja panahan, angkat besi, itu kan sering dapat mendali. Tentunya pemerintah daerah harus ada perhatian. Jangan hanya yang sepak bola, jangan hanya yang sifatnya besar-besar saja. Tapi yang kakak itu juga berarti karena apapun kan pendulang mendali. Ali menambahkan, dalam mempersiapkan pekan olahraga Provinsi Jawa Tengah, tahun 2022 mendatang, semua atlet tetap mematuhi protokol kesehatan pandemi COVID-19. DPRD Pati juga berupaya mensukseskan kegiatan tersebut dalam hal anggaran.